Sebelum kita membahas yang terkait dengan tendensi dan juga barangkali akhir-akhir lagi-balik dari isu generasi agama ini yang perlu Al-Fakir wal-Hakir sampaikan, sesungguhnya agama kita, agama Islam, itu adalah agama yang sempurna, agama yang paling benar. Jadi al-Fakir agama kita, agama Islam, baik dari sisi paradigma maupun juga dari sisi konsep hukum, itu tidak pernah memiliki satu persoalan, termasuk juga terkait dengan persoalan toleransi atau persoalan meninggal berbagai macam keragaman atau kualitas, termasuk di dalamnya keragaman yang terkait dengan keyakinan dan agama. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab-kitab fitih yang klasik ya, kita menemukan bahwa agama kita, agama Islam, itu adalah agama yang paling meninggal. Dari konteks hubungan kita seorang Muslim dengan orang-orang Muslim. Mungkin di Al-Quran Al-Karim, Allah SWT dalam berfirman, Jadi tidak ada paksaan di dalam memalukan agama Islam. Jadi itu ayat di dalam Al-Quran yang dengan sangat tegas Allah menjelaskan kepada kita, agar kita umat Islam, betul-betul yang pertama adalah mengakui adanya keragaman. Jadi keragaman atau kualitas itu sebagai sesuatu yang alami, sebagai sesuatu yang tobi. Jadi masing-masing keyakinan, masing-masing agama itu pasti punya truth claim ya. Pasti punya claim kebenaran masing-masing. Kita sebagai seorang Muslim punya claim kebenaran terhadap Islam. Islam adalah agama yang benar sedangkan yang lain salah. Termasuk juga agama-agama di luar kita, di luar Islam. Memeluknya pasti juga akan punya yang namanya truth claim. Islam tidak menginginkan adanya pemberahusat terhadap truth claim. Jadi mereka dibiarkan memeluk keyakinan dan agama masing-masing. Bahkan agama kita dengan sangat tegas mengatakan, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Wajiban kita hanyalah mendakwakan Islam dengan puja, dengan pemikiran yang cemerlang. Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik ataupun kekerasan. Itu dalam konteks hubungan seorang Muslim dengan orang-orang yang di luar Islam. Dan juga kalau kita perhatikan, dalam konteks keragaman yang ada di tubuh umat Islam sendiri, para flama, khususnya wawam al-usuna wal-jamaah, telah mengajarkan kepada kita semua satu prinsip, yang dengan prinsip itu, para jamaah diramati Allah, kita bisa meninggal adanya keragaman pendapat, maupun juga pemikiran-pemikiran yang ada di tengah-tengah kita bahwa Muslim ini. Pada batas-batas yang tentu sudah ditetapkan oleh syariah Islam. Mungkin di dalam, apa namanya, kajian usul bikin, mungkin kalau para jamaah ada yang istilahnya fokus di kajian ini. Itu ada satu kitab yang mungkin masuk kitab ini, yang ditulis oleh al-Habib, di dalam kitab Allah Subhawana Do'ir, itu beliau menggariskan satu koidah. Ini adalah kainata 35 yang termaktub di dalam kitab Allah Subhawana Do'ir. Ini kainat yang masuk sekali. Tidak boleh diingkari atau tidak boleh dianggap melakukan pemengkaran, perkara-perkara yang hukumnya masih diperselisihkan di kalangan para alim ulama. Yang boleh diingkari atau boleh dianggap melakukan pemengkaran, itu hanyalah perkara-perkara yang hukumnya sudah disepakati oleh para ulama. Jadi maksudnya begini, dalam masalah-masalah hukum-hukum syariah, yang kita berbeda mendapat dalam masalah-masalah kilabiah, kita harus punya sikap meninggal, jadi harus tolerans. Bahkan kita tidak boleh menganggap saudara kita yang berbeda pandangan dengan kita dalam masalah kilabiah, itu melakukan pemengkaran, tidak boleh. Mengkritik boleh saja, mengkritik atau misalnya kita mendebat argumentasinya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi, para ulama telah menggariskan bahwa kita tetap tidak boleh menganggap saudara kita yang berbeda pandangan dengan kita dalam masalah kilabiah itu melakukan pemengkaran. Makanya di dalam sarahnya Imam Nawawi, di dalam sarah suyat muslim, pada saat dia mengasari hadis Man Pro Amin Pumuntarun, Balik Uyir Rubiyadihi, Ilal Akhir, dia katakan bahwa Ammar Maruf Nayanin Muntar, itu tidak berdala dalam masalah kilabiah. Jadi contoh misalnya, para jamahnya mungkin lazim ya. Kalau ada saudara kita, misalnya, mengerjakan kunut di waktu sulat subuh, terus-terusan bikininya dengan kunut, itu hakikatnya adalah mengamalkan pendapat hukum yang diadopsi oleh pelama-pelama Pak Tersali. Kalau pandangan mengikuti pandangan misalnya Imam Ahmad, perbuatan subuh itu terkategori tidak. Kalau sulat subuh itu kunutnya terus-terusan. Tapi, tetap begini, misalnya pandangan mengikuti pandangan Imam Ahmad dalam masalah itu, masalah kunut di waktu subuh, tetap tidak boleh menganggap orang yang mengamalkan pandangan mantap sabi itu melakukan pemuparan. Tidak boleh. Karena Pak Tersali, dia tidak melakukan pemuparan. Karena memang perbedaan pendapat dalam masalah istihad atau masalah yang sifatnya itu donia. Termasuk juga yang lain, para jamahnya berakhir Allah. Sehingga, kalau kita perhatikan, dalam dua konteks hubungan ini, baik dengan muslim, dengan gunung muslim, sebetulnya agama kita, agama Islam itu adalah agama yang paling meninggal. Bahkan kita istilahnya, kalau terkait dengan perbedaan masalah khilafiyah, itu harus lebar dandanya. Kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di dalam agama kita atau Islam. Tetapi tentu ada batasannya. Jadi, hukum-hukum tersebut bukan hukum yang istilahnya digalib dari istimpan yang serampangan atau dikeluarkan oleh ulama-ulama yang tidak kredibel. Yang mengungkar itu hanyalah menyelisihi hukum yang sudah disepakati. Itu dalam koidah yang ketiga berlima, di dalam kitab Al-Asbah Manakur. Makanya dari sini, kita bisa memahami, sebetulnya kita tidak pernah punya problem yang namanya toleransi. Sehingga agama kita itu harus dimoderatkan, itu tidak perlu. Karena sejak awal, agama kita, agama Islam, dari sisi konsepsi, sejak awal, dari dua konteks hubungan yang saya maksud tadi, itu betul-betul mengajari kita untuk meninggal. Agama nanti penggunaan, misalnya, kekerasan di dalam Islam, perang, jihad, dan seterusnya, itu saya pikir juga satu persoalan yang istilahnya tobi juga. Dimanapun ya, tidak hanya di agama kita, agama Islam, perang itu pasti juga, apa istilahnya, bisa dihadapkan. Bahkan di negara modern pun juga ada perang. Bahkan perang itu dianggap sebagai salah satu solusi untuk menciptakan pergambian. Lalu, langgas apa yang dimaksud dan disasar di dalam proyek moderasi agama? Karena ini, proyek ini, para jaman diramati Allah, ini cukup masif ya sekarang ini. Cukup masif. Jadi, ada gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh sebagian dari saudara-saudara kita yang menginginkan agar kita itu punya sikap moderat. Jadi, tidak radical, tidak intolerans, gitu. Dalam perbudaya hubungan kita baik dengan muslim maupun non-muslim. Padahal kita sebetulnya tidak pernah punya problem seperti itu. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud atau yang disasar oleh proyek moderasi agama? Yang pertama, di sini saya yang disampaikan, yakni penerimaan terhadap dimensi kunci budaya demokrasi dan khasasi manusia, kemudian penerimaan terhadap sumber hukum dan sektarian. Maksudnya, hukum dan sektarian itu hukum yang tidak beranggaskan agama. Ya, hukum-hukum buatkan manusia. Dan kemudian semua bentuk keperasan yang tidak sah. Ini Pak Jendral di satu sisi ya, yang ini dikeluarkan oleh Rain Corporation, ya ini judulnya Baldeh Modera Muslim Network. Itu yang dikeluarkan Rain Corporation tahun 2007. Itu istilahnya setelah peristiwa PTC ya. Jadi Barat kemudian menggunakan isu-isu moderasi agama. Jadi mereka menuduh bahwa umat Islam yang meyakin ajaran-ajaran Islam klasik, ajaran-ajaran Islam yang Islam yang fikir yang ditetapkan oleh ulama-ulama tempoh dahulu itu bisa memancing terjadinya radikalisme dan kekerasan. dan radikalisme itu harus diperangus. Nah gimana cara memberangus radikalisme atau sikap intoleran yang ada di tengah-tengah Kabupus ini akan mereka menawarkan apa yang disebut dengan moderasi agama. Jadi moderasi agama ini sebetulnya kalau kita lihat itu bukan persoalan kita sebetulnya. Tapi itulah-itulah keinginan-keinginan atau tendensi dari orang-orang. Kemudian yang kedua tendensinya dalam hati Allah adalah menggeser tol kukur dari akhidah dan syariah menuju toleransi dan moderasi jadi pluralisme yang merupakan hukum-hukum Islam yang tidak sejalan dengan peradaban sekarang. Ini Bantu Dengan bisa melihat satu contoh misalnya di kemarin yang dipindah Pak Yei Ma'ruf Amin Wafes pada saat muktamar internasional fikir peradaban yang satu abad yang ada. Ya mohon maaf baru saja dengar nama yang yang itu. Kalau saya maka tradisinya juga orang tradisi MP bukan orang NU tapi tradisi tradisi Nabi yang disebutkan begini salah satu pedanto di pas tiga itu poin yang berdua belas pada masalah prinsip hubungan antagonis banyak di gunakan maksudnya dulu dengan membaca dalam kitab-kitab tiga itu ada istilahnya ada muslim ada non-muslim ada muslim ada kafir kafir itu nanti dibagi ada kafir Dimi ada kafir Mustahman ada kafir Harbi ada kafir mu'adil jadi pola hubungannya itu muslim sama non-muslim itu selalu antarbonis itu kalau kategor itu adalah fikir-fikir klasik padahal kalau menurut saya memang di dalam laporan dan sunnah memang hubungan kita dengan non-muslim itu hukum asalnya adalah antarbonis gak mungkin kita bisa damai dalam penting ini keyakinan dengan sistem hukum dengan orang-orang non-muslim kalau pandai dengan lihat di dalam hadis hadis dari muslim kumirtu an-kupotil an-nas hatta yang kulal ilaha ilallah nabi mengatakan sesungguhnya saya ini diperintahkan untuk memperangi seluruh umat manusia sampai mereka mengucapkan atau bersaksi tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah wa'ana muhammed rasulullah wa'akum musyallah wa'atu sedang fa'infa'al galika asummi dimahum wa'ambala ilah dihakil islam kemudian juga di Al-Quran pasti dengar lihat itu adalah hubungan asli yang termantuk di dalam Al-Quran orang-orang muslim akan terus menerus memerangi kalian sampai kalian itu mengurtad dari agama kalian itu dia al-Quran itu dianggapkan hubungan yang tidak baik yang anggap mulis tentu ada yang ada kadakalanya kita boleh memerangi tapi hukum asalnya seperti itu maka sehingga banyak kita temukan di dalam kitab fikir kategorisasi non-muslim yang idimi mu'ahab mustahmi dan harbi dan ini istilah-istilah ini kalau jendengan yang dipilih atau belum terus-terusan saya putih para terlalu panjang itu istilah-istilah ini kata-kata beliau itu sudah tidak bisa diterapkan dalam konteks hubungan sekarang kafir dini kalau jendengan ditanya Anda tidak dilulis itu kafir dini kafir harginya mana kafir mustahmin mana kita tidak tahu itu sebetulnya fikir seperti ini diberiskan berdasarkan Al-Qur'an maupun Sunnah sehingga dari sisi istilah wukum dari sisi hukum sebetulnya istilah ini tetap harus dipakai masalahnya memang tidak bisa diterapkan karena hukum kumislam itu dalam penting penerapannya itu syarat-syarat tertentu kalau misalnya pandeminan sekarang saya tanya apakah ibadah haji itu wajib pasti mengatakan wajib tapi untuk pengerjakan haji harus mengikuti syarat-syaratnya bukan berarti misalnya kalau jendengan belum mengguni syarat haji hajinya tidak berlaku hajinya tidak berlaku tidak gitu termasuk juga kabir dimi silahkan kabir haji juga sama baik kemudian juga kalau kan jendengan lihat di dalam bidatunya Pak Menteri Agama ya Pak Menteri Agama ini di apa di AICIS yang terbaru yang digelar di Surakarta ini baru-baru saja jadi tentang Islam changing global context rethinking fikir reaktualization and public policy jadi sebenarnya reaktualisasi fikir ya juga kata-kata atau kebijakan publik jadi rekonteksualisasi fikir atau reaktualisasi fikir bahasa kita seiring dengan perubahan realitas fleksibilitas norma agama yang bertentangan dengan norma agama yurikersal maksudnya norma agama yurikersal artinya agama demokrasi pluralisme liberalisme maka juga harus berubah untuk mencerminkan keadaan kehidupan yang terus berubah jadi maksudnya ini adalah norma agama juga harus berubah makanya tadi hukum-hukum jihad itu nanti kalau perjeningan lihat itu harus ditafisir berangkat jadi jihad itu tidak dulu artinya perang karena tidak sesuai dengan konteks sekarang kemudian juga di poin yang ke-13 saya dinyatakan jika umat islam tidak memikirkan kembali ajaran kunci dari ortodoksi islam ortodoksi islam itu misalnya kayak pandin dengan kalau dalam bikin bikin klasik bikin para pelama salam mungkin juga sepertinya tidak ada salam sampai sekarang itu juga berlaku kalau ada orang mencuri itu dikotong potong tangannya itu tidak sejalan dengan peragaman berat sedangkan apa namanya peragaman mati kemudian juga kalau ada orang berzina itu dia akan dirajam atau dijulit seratus kali itu di dalam laporan disebutnya kalau ada orang murtad dari agama islam kalau dalam islam dikasih tingkat waktu untuk bertobat kalau diwasa tingkat waktu itu dia tidak mau bertobat kemudian di eksekusi dihukumati hukum seperti itu bertentangan dengan peragaman global dianggapnya melanggar hal misalnya ada orang menekat dan katakan itu harus dihukumati berarti ada dengan mengajarkan intoleransi bahkan menyukurkan yang namanya radikalisme ya begitulah kira-kira makanya dia katakan disini bahwa jadi jika umat islam tidak memikirkan kembali maksudnya itu yang mengubah menguja ajaran kunci dari orang-orang Islam yang berwenang dan secara eksplisit memerintahkan kekerasan semacam itu dan 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 Terima kasih.